Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Wajib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Baik guys, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Baik, kali ini saya akan mereksan sebuah video Saya macam tak percaya Di tengah bandar besar ada kampung Malaysia Sebagus ini Oke, ini dari channel Abang Iwan lagi Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Alright, kampung baru ya Weh, foto-foto guys Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Okay guys, ini hari saya berada dekat kampung baru ya Wow, ini tempat memang kawasan Malam ni tempat kawasan-kawasan kuliner lah Sepanjang jalan ni Mungkin kalau ramai Kalau malam lagi ramai ya Kawasan ni ya Memang pusat dunia makanan dekat sini Ini memang pusat tempat makanan Kalau malam hari Oh, macam street food macam tu ya Di sini saya akan menunjukkan Kampung yang masih Orang kata Masih dilestarikan lah Sampai hingga akhir Hari ini Kampung ni memang Nama dia kampung baru lah Di sini harga tanah dia Sangat mahal ya di sini Bahkan sudah masuk TV ya Terkenal kampung baru ni Harga dia memang Luar dasar untuk Mudah-mudahan kampung ni Dilestarikan Hingga Bila-bila masa Semoga tetap dikekalkan kampung ni Sampai bila-bila Ok Ikuti perjalanan saya Nak menghala Kampung-kampung Baru Ok, jom Oh, pisang tanduk Kat sini lagi viral guys Pisang tanduk Akhir-akhir ini Sebelum puasa Ini memang viral kat sini Ramai sangat orang jual kat sini Kat sini ya Suraya seafood Oh, sedapnya Alamak sedang Ok, memang banyak makanan lah Mungkin kat sini Ok Kenapa kenceng banget Oke Masih ada kampung ya Di tengah kota ini berarti ya Ada keasis itu Menara kembar ya kan Saya kurang tahu sih Menara kembar lah Kita lihat Memang cukup indah lah Pemandangan-pemandangan yang di kawasan ya Oke Alright Jadi kampung tapi dikelilingi dengan Apa namanya ya Bangunan-bangunan besar ya Bangunan-bangunan tinggi ini Masih terasa Masih terasa kampung Sudah ketutup Pokok-pokok ya Alright Nampak ya guys Unik Masya Allah Jadi Macam kampung yang ada Memang dekat kampung Macam itulah Baru tahu guys Macam di kampung betul lah Iyalah Masya Allah Di bawah tu kita boleh lepak-lepak kan Betul Ni rumah-rumah zaman dulu pun macam ni Kalau sekarang tak ada Dia cakap rumah kayu ni sejuk Rumah Melayu ni Rumah Melayu lama dulu dia sejuk Sebab dia dari papan Dari papan macam ni Jadi Rasa itu macam sejuk lah Kalau panas Dekat dalam tu kita tak merasa panas lah Rasa sejuk je Iya betul Inilah Melayu Rumah Melayu lama dulu ya Subhanallah Masya Allah Cantik guys Bangunan-bangunan macam ni Memang keren ya Ada banyak juga rumah-rumah kayu Macam ni Okay Lepas tu halamannya pun besar kan Di depan sana pun ramai juga lagi Sana rumah kayu juga Di depan lagi Di depan lagi banyak lah Jadi meskipun di tengah kota gitu kan Istilahnya Kampungnya tetap asri ya guys Rumah papan Pemandangannya masih rumah papan gitu kan Nah kan Rumah Melayu lama dulu Yang berada di kawasan Kampung baru ya Alright Cantik ya Subhanallah Allah kirim Inilah yang masih dilestarikan Hingga saat ini Cantik Dan pada hari ini juga Nampak ya guys Oke Ini kampung tau Ini lah yang namanya kampung Tapi Di tengah-tengah bandar Luar biasa Keren Baru Tau kalau ada Kampung di tengah bandar Kita lihat perumahan dekat Kampung-kampung Kampung baru ini ya Namanya kampung baru Semoga Bisa dipertahankan lah Kampung-kampung yang ada di Malaysia ini Nampak ya Cantik guys Dia melatar belakang kan Kuala Lumpur ya KLCC Menarakan LCC Tapi di depan-depan sini Wow Terbaik Terbaik Oke jom Ikuti Tempat-tempat yang lainnya Oke Wih guys Betul Betul Ada kampung Yang sangat cantik Coba anda Tengok ini ya Itu yang saya menajubkan Di kampung ini Mungkin itulah Tetap dipertahankan Budaya-budaya Melayu lama dulu ya Yang masih di Bekalkan sampai Bila-bila Subhanallah Semoga Yang melestarikan budaya ini Yang duduk-duduk Kawasan ini Saya selalu Jadi Murahkan rejeki Limpahkan rejeki ya Amin Kita tengok belakang tu ya guys Wow cantik Cantik memang Oke jom Kita lihat Rumah Melayu lama-lama dulu Oke jom Oke guys Di dalam ni ada Ini ya Rajaiya Surau Jawa Ya Surau Jawa Oke disana Surau Jawa Wow Nama dia pun cantik ya Madrasah Rajaiya Surau Jawa Oke jom Kita lihat Tengok tempat-tempat Yang menarik Di kampung baru ini Kita lihat Ada madrasah Macam ini Memang dari dulu Memang ada Mungkin guys Surau Surau yang saya sebut tadi Oke Oke guys Kementerian wilayah Persebutuhan Kerja-kerja Membaik pulih Dan mengiktiraf Serta kerja-kerja Berkaitan di madrasah Rajaiya Kampung baru Kerja-kerja berkaitan Di madrasah Rajaiya Kampung baru Kuala Lumpur Ini Ini di Apa Di oleh Di Apakan oleh Inilah Projek ini Di atas Naungan oleh Kementerian wilayah Persekutu Oke guys Sudah selesai Tiba-tiba Saya baru baca Sudah selesai Dan show Ini keren banget Apalagi Istilahnya Yang belakangnya Adalah KLCC itu Jadi kalau Sore hari Bisa di shoot Dan itu Cantik banget Mestinya Jadi kayak Ada drone Dari bawah Terus ke atas Itu Wow Keren banget Guys Alright Inilah kampung baru Dan saya baru Tahu Istilahnya Ini di tengah-tengah Bandar Di tengah-tengah Kota Malaysia Kota Malaysia Itu kan maju Istilahnya Negara Malaysia Ini maju Apalagi Dekat KLCC Sangat-sangat Maju Sekali Tapi Disini Masih ada Kampung Unik Guys Istilahnya Iya Macam Itulah Kalau Abang Iwan Tidak sharing Kepada kita Maka Kita gak Tahu Ada kampung Di tengah-tengah Bandar Di tengah-tengah Kota Dan istilahnya Kita tahu Semuanya Bahwasannya Kota di Malaysia Itu sangat Maju Sekali Heran Tapi Unik Jadi tetap Melestarikan Seperti bangunan Bangunan Mungkin Istilahnya Adat Istiadat Budaya Dan lain sebagainya Tetap dilakukan Disitu Seperti itu So Keren Keren Semoga Tetap Dipertahankan Seperti ini Karena Itu Istilahnya Mengingatkan Kita Bahwasannya Ya Awalnya Kita Semua Adalah Orang Kampung Seperti itu Tidak Serta-merta Istilahnya Kota Menjadi Kota Tapi Kampung Terlebih Dahulu Baru Dijadikan Kota Atau Bahkan Tanah Lapang Yang Dijadikan Kota Seperti itu Jadi Tetap Ingat Bahwasannya Kita Berasal Dari Kampung Kampung Halaman Tanah Kelahiran Kita Seperti itu Dan Bersyukurlah Kita Apabila Kita Masih Bisa Balik Kampung Ketemu Dengan Keluarga Dan Berbahagia Bersama Seperti itu Oke Cukup Sekian Saja Rasaan Kali Ini So Keren Banget Semoga Dijaga Dan Dilestarikan Jangan Sampai Istilahnya Hilang Semoga Kita Berdoa Dan Buat Teman-teman Yang Duduk Sini Silahkan Comment Bagaimana Pengalaman Dan Perasaan Oke Terima kasih Sampai Sampai Di video Selanjutnya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Terima Kasih Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan Share Channel Saya Dan